Hai semua, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang konsep hidrokarbon dan salah satu contohnya yaitu Alcana, salah satu hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Alcana. Saya Resuadinda Putri, halaman saya dapat diakses di unacademy.com.usr.rdinda Nah, Alcana ini adalah salah satu senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan tak jenuh, jadi dia mempunyai ikatan rangkap. Pada Alcana ini ikatan rangkapnya yaitu ikatan rangkap 2. Nah, ini rumus struktur Alcana secara umum, di sini ada ikatan rangkap antara atom karbon-karbonnya. Ini contoh dari Alcana, dari nomor atom, nomor jumlah atom C2 sampai 10 dan namanya. Nah, dari sini dapat ditarik rumus umum Alcana yaitu CnH2n. Nah, ini struktur Alcana. Di sini ada dua baris Alcana yang pertama yaitu Atena dan Propena. Dengan jumlah atom C, Atena dengan jumlah atom C2 dan Propena itu ada tiga. Nah, di sini dilihat sudut HCC pada Atena adalah 121 derajat. Sedangkan sudut CCC pada Propena adalah 124 derajat. Nah, sebenarnya secara teori itu sudut dari Alcana itu adalah 120 derajat Celcius. Tetapi tidak selalu tepat 120 derajat Celcius. Jadi, seperti ini. Pada Atena ada 121, pada Propena ada 124,7. Berarti kan ada penyimpangan sudut. Nah, penyimpangan sudut Alcana ini dipengaruhi oleh besarnya gugus yang diikat. Nah, semakin besar gugus yang diikat, maka penyimpangannya semakin besar. Nah, kalau di sini kan ini kan gugus yang diikat atom C ikatan rangkap kan H. Ini kan C. Jadi kan gugusnya lebih besar di Propena. Nah, makanya penyimpangannya dia lebih besar yaitu 124,7 derajat. Tata nama Alcana Sistem IUPAC. Pada dasarnya penamaan Alcana ini sama seperti Alcana. Tapi ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Yaitu, yang pertama, penentuan rantai terpanjang harus melalui ikatan rangkap 2. Nah, kalau di Alcana kan kita terserah hanya ikatan rantai terpanjang yaitu rantai yang jumlahnya paling panjang. Nah, kalau ini, itu rantai terpanjang itu harus melewati ikatan rangkap. Nah, penomeran namanya itu sesuai dengan jumlah atom T terpanjang. Diakhiri dengan Ena. Jadi, seperti Alcana, tapi dia akhirannya Ena, bukan Ana. Untuk menunjukkan bahwa senyawa ini golongan Alcana. Nah, penomoran dimulai dengan ikatan rangkap serendah mungkin. Nah, kalau sebelumnya Alcana itu penomerannya dilihat dari Alkilnya, nah, di sini dilihat dari ikatan rangkapnya. Jadi, ikatan rangkapnya itu dengan nomor yang paling kecil. Apabila ikatan rangkap berjumpa lebih dari satu, penamanya sesuai dengan banyaknya ikatan rangkap. Jadi, contohnya kalau ikatan rangkap ada dua, berarti ada D-Ena. Nah, Ena-nya itu ada awalan seperti sebelumnya. Kalau Alkil kan ada awalan D, Tri, gitu. Ketentuan yang lain sama seperti ketentuan penamaan Alkena. Jadi, untuk masalah cabang itu sama seperti Alcana. Nah, ini contohnya. Kita tentukan rantai terpanjang harus melewati ikatan rangkap. Jadi, rantai terpanjangnya itu ada ini, yang paling panjang. Karena optionnya dia, kalau ini sama ini, itu jumlahnya hanya 6. Kalau ini kan jumlahnya ada 7. Karena dia jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti dia masuk di jumlah atom C7, berarti heptena. Untuk penomerannya, penomerannya melewati ikatan rangkap sekecil mungkin. Jadi, dimulai dari sini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, untuk cabangnya. Ini kan cabang. Cabangnya ada 2 metil. Jadi kan di nomor 5. Berarti ditulis 5, 5 di metil 2 heptana. Karena ikatan rangkap ada di nomor 2. Ini contoh tata nama alkena di yang lain. Nah, gimana dengan penamaan ini? Ini kita bisa expand. Di sini kan ada C3H7. Ini kalau ditulis, itu seperti ini. Iya kan? Ini C3H7. Ini C2H5. Kalau di expand seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Kita bisa cari rantai terpanjangnya. Harus melewati gugus alkena ini. Rantai terpanjangnya yaitu ini dengan jumlah atom C8. 9. Untuk jumlah atom C9 itu namanya nonena. Berarti ini nonena. Nah, kita lihat alkylnya. Alkylnya ada 1, 2. Satunya metil, satunya etil. Berarti yang dulu adalah E, etil. Etil di nomor 6. Berarti 6 etil, 3 metil, 4 nonena. Karena nomor atom, nomor ikatan rangkapnya ada C di nomor 4. Ini juga contohnya. Ini untuk ikatan rangkap yang lebih dari 1. Di sini dapat dilihat. Ini rantai karbon yang terpanjangnya ada 7. Berarti kan hepta. Nah, ikatan rangkapnya kan ada 2. Ini dan ini. Nah, penomerannya bagaimana? Ini sama-sama di C nomor 2. Kalau dari sini kan ini ikatan rangkapnya di C nomor 2. Kalau ini kan di C nomor 1. Berarti penomerannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ikatan rangkapnya ada 2 di nomor 1 dan nomor 5. Berarti 1, 5 hepta di Ena. Karena ikatan rangkapnya ada 2. Nah, untuk alkilnya itu ada 2. Semuanya metil di nomor 3. Berarti 3, 3 di metil, 1, 5 hepta di Ena. Nama trivial alkena. Nama trivial atau nama umum itu hanya digunakan untuk alkena jenis tertentu. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk alkena yang lain. Karena itu merupakan nama umum. Jadi untuk alkena yang lebih kompleks itu tetap kita menggunakan nama ayupak. Alkena itu biasa disebut ini. Untuk etena itu etilena. Untuk propena, propilena. Untuk 2-metil propena, isobutilena. Karena beberapa alkena itu biasa disebut asetilena. Nah, ini untuk gugus alkilnya. Ini untuk gugus, ini disebut gugus vinil. Ini contohnya senyawa vinil klorida. Kalau ini disebut gugus alil. Untuk jumlah atom C3 itu alil klorida. Nah, contoh alkena dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Biasanya alkena itu dibuat untuk bahan dasar penggunaan plastik. Plastik propil etena atau propil polipropilena. Atau polietena. Itu bahan dasarnya biasanya menggunakan etena atau propena. Wujud alkena itu sama seperti alkana. Jadi, semakin tinggi jumlah atom C atau masa molekul relatifnya juga semakin tinggi. Dan kerapatannya juga semakin tinggi. Nah, di sini dapat dilihat wujud alkana. Nah, di titik didi kurang dari 25 derajat Celcius itu wujudnya gas. Sedangkan untuk titik didi yang lebih dari 25 derajat Celcius wujudnya cair. Pembuatan alkena. Alkena itu dapat dibuat dari pertama dehidrasi alkohol. Alkohol primer yang direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 160-170 derajat Celcius akan menghasilkan alkena. Ini, jadi dari etanol itu bisa menghasilkan etena. H2SO4 di sini itu fungsinya sebagai dehidrator. Selain H2SO4, itu bisa digunakan dehidrat Al2O3 atau B2O5. Nah, bila digunakan alkohol sekunder atau tersien, dehidratornya harus H2SO4 encer. Karena penggunaan H2SO4 ini menyebabkan alkena yang terbentuk mengalami polimerisasi. Nah, hasil-hasil kreatifannya dehidrasi ini, urutannya alkohol tersier itu bisa lebih cepat bereaksi daripada alkohol sekunder dan alkohol primer. Pembuatan alkena yang kedua yaitu dehidrohalogenasi alkilhalida. Dalam, dengan larutan KOH dan etanol, alkilhalida itu dapat mengalami pelepasan atom halogen. Jadi, ini, HBR-nya ini lepas, membentuk sudut ikatan rangkap. Jadi, untuk propil bromida bisa membentuk propilena. Cara pembuatan ini tidak mempunyai aktif penting dalam pembuatan alkena suhu rendah. Suku rendah karena dengan cara dehidrasi alkohol dapat diperoleh alkena suhu rendah dengan hasil yang lebih baik. Jadi, untuk alkena suhu rendah itu biasanya menggunakan dehidrasi alkohol daripada dehidrohalogenasi alkilhalida. Oke, sekian penjelasanku tentang alkena. Nanti kita lanjut lagi di lesson berikutnya. Dah!